Pemirsa MITM berkode saham INOV mencatatkan rugi bersih sebesar 18,16 miliar rupiah di tiga bulan di mana kita akan saksikan informasinya berikut ini. INOCYCLE TEKNOLOGI TBK, MITM berkode saham INOV, mencatatkan rugi bersih 18,16 miliar rupiah di tiga bulan pertama tahun 2024. Padahal pada periode yang sama tahun lalu, perseroan membukukan laba 14,95 miliar rupiah. Direktur INOV, Victor Choi, mengatakan hal ini disebabkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Perseroan mengalami rugi kurus karena mayoritas utangnya berdenominasi dalam dolar Amerika Serikat. Namun jika mengeluarkan nilai rugi kurus tersebut dan menghitung secara murni operasional INOV, perseroan mencatat laba usaha sebesar 2,3 miliar rupiah pada periode ini. Di sisi lain, penjualan perseroan hingga Maret 2024 mencapai Rp191,6 miliar rupiah, naik 4,4 persen dari periode yang sama tahun 2023 lalu. Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh kinerja yang kuat dari produk Recycle Polyester Staple Fiber, yang memberikan kontribusi sebesar 76 persen dari total penjualan. Hingga saat ini perseroan terus mempertahankan dan meningkatkan kapasitas produksinya yang saat ini mencapai 40 ribu ton per tahun. Hal itu guna memenuhi dan mengimbangi peningkatan permintaan akan bahan yang berkelanjutan. Terima kasih telah menonton!